Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahu wa wala Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia Masih banyak diantara kita yang memiliki kelapangan dalam ekonomi yang mampu membeli hewan kurban dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sehari-harinya, namun masih berani meninggalkan ibadah kurban sebenarnya apa yang melatar belakangnya mereka berani meninggalkan ibadah kurban ini ternyata salah satu diantaranya adalah mungkin karena hukumnya bukan wajib, hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, memang benar, jumhur ulama menyatakan hukum berkurban itu adalah sunnah mu'akkadah bukan wajib, mana dalilnya dalilnya adalah hadis riwayat imam muslim, di mana nabi s.a.w. mengatakan apabila kamu melihat hilal awal bulan zulhijjah artinya masuk tanggal satu bulan zulhijjah dan salah serang diantara kamu hendak berkorban nabi menggunakan kalimat hendak berkorban menunjukkan bahwa hukumnya bukanlah wajib nabi katakan hendaknya ia tahan bulunya dan kukuk-kukuknya hadis riwayat imam muslim di samping itu juga ada keterangan sahih yang menyatakan bahwa sahabat mulia Abu Bakar al-Siddiq dan Umar Ibn Khattab r.a dahulu mereka berdua pernah menyengaja tidak berkorban ternyata usut punya usut mereka melakukan hal itu karena makhaufatan maka mereka khawatir kalau seandainya ada orang yang menyangka mengira bahwa kurban itu hukumnya adalah wajib maka perbuatan sahabat Abu Bakar dan Umar r.a menunjukkan bahwa kurban itu bukanlah wajib hukumnya tetapi sunnah mu'akkadah jadi sekarang jika seandainya kita memiliki kelapangan apakah beranikah kita untuk tidak berkorban maka sepertinya kita perlu meluruskan apa makna sunnah mu'akkadah itu ia adalah sunnah yang selalu dijaga oleh Nabi s.a.w. dan tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi setiap tahun Nabi berkorban kadang dengan seekor kambing dua ekor kambing bahkan pernah dengan seekor untah maka jika Nabi saja menjaga beranikah kita meninggalkan ibadah yang mulia ini Nabi s.a.w. dalam hadisnya sangat menunjukkan ketidaksukaan terhadap orang yang mampu tetapi dia tidak mau berkorban Nabi katakan man kanalah husa'ah barang siapa yang dia memiliki kelapangan walam yudahi lalu dia tidak mau berkorban falayakaroban namusallana maka jangan dekat-dekat dengan tempat solat kami yakni jangan dekat-dekat dengan solat idul adha ternyata Nabi mengkaitkan antara ibadah kurban dengan solat sebagaimana Allah mengkaitkan pula dalam surat Al-Kawthar maka solatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah perintah ini ditujukan kepada Nabi sebagai bentuk rasa syukur karena Allah sudah memberikan Al-Kawthar kepada Nabi s.a.w. maka berkorban itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah s.w.t disamping ia juga dilekatkan dengan ibadah solat ibadah yang mulia ibadah yang utama ini menunjukkan bahwa solat itu adalah hablu minallah sedangkan zakat kurban itu adalah hablu minal nas keduanya sangat erat bahkan hasil dari hablu minallah yang baik solat yang baik adalah baiknya hubungan sesama manusia seolah seakan Nabi mengatakan buat apa kamu mendekati tempat solat kami jika seandainya solat kamu tidak berguna tidak membuahkan hasil yaitu baiknya hubungan kita dengan sesama manusia lalu kemudian di dalam keterangan yang lain Allah s.w.t mengaitkan ibadah kurban dengan ibadah haji bahwa ibadah kurban ini adalah upaya kita membersamai saudara-saudara kita yang sedang menunjukkan ibadah haji maka sebagaimana haji itu adalah rukun islam yang kelima yang menyempurnakan keislaman kita demikian pula dengan ibadah ibadah kurban maka semuanya dia adalah ibadah yang memiliki keutamaan pahala yang besar sekali Nabi s.w.t mengatakannya tidak ada amalan yang lebih utama yang dilakukan oleh seorang hamba anak cucu adam pada hari nahar daripada mengucurkan darah hewan kurban maka siapa yang punya kelapangan malu dia tidak mau berkurban sesungguhnya dia telah kehilangan kesempatan yang sangat besar sekali dia akan mendapatkan kerugian bahkan boleh jadi sikapnya itu menunjukkan keserakahannya terhadap dunia atau pelitnya kepada Allah s.w.t maka Allah mengatakan barang siapa yang pelit sesungguhnya dia sedang pelit kepada dirinya sendiri mudah-mudahan Allah s.w.t membimbing kita untuk dapat menunaikan ibadah kurban ini bagi yang memiliki kelapangan dan menerimanya sebagai amat ibadah kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh